Pemerintah Kabupaten Lebong memastikan program musim tanam dua kali atau MT2 di Kabupaten Lebong mulai terus menunjukkan keberhasilan. Setelah sebelumnya panen perdana MT2 di beberapa desa di Lebong, Kamis pagi, pemerintah Kabupaten Lebong yang dipimpin Bupati Kopli Ansori kembali menggelar panen raya di desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning. Bupati Kopli Ansori bersama Wakil Bupati Fahru Rozi, asisten dua pemerintah Provinsi Bengkulu, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Bengkulu, dan para pejabat pemerintah Kabupaten Lebong secara simbolis melangsungkan panen raya. Panen raya ini sebagai lanjutan dari program unggulan pemerintah Kabupaten Lebong yakni peningkatan indeks pertanaman dari IP100 ke IP200. Bupati Lebong, Kopli Ansori berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program pemerintah Kabupaten Lebong ini. Kedepan dirinya terus berharap adanya dukungan semua pihak dalam melaksanakan MT2, mulai dari pemerintah Provinsi, Kabupaten, hingga pemerintah desa dalam mensukseskan MT2 ini. Bahkan bagi petani yang telah sukses melaksanakan MT2 ini diharapkan langsung melakukan pengolahan lahan, hal ini dalam menunjang peningkatan IP200 menjadi IP300, sehingga ke depan Kabupaten Lebong kembali bisa menjadi lumbung pangan di Provinsi Bengkulu. Untuk masuk di tahun ini juga itu langsung ke IP300, namun kita tetap pada posisi panennya dalam satu tahun hanya dua kali. Karena di bulan kita targetkan, di bulan Desember itu daerah yang masuk di IP200 ini, kita mengajak masyarakat untuk melaksanakan IP300 di 1.400 hektare yang akan kita coba. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebong, Hedi Parindo, mengatakan target pelaksanaan MT2 di tahun 2023 ini yakni sebanyak 1.300 hektare. Dari target tersebut ada sebanyak 3.000 hektare lahan yang didaftarkan untuk mengikuti MT dari sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong. Sementara itu, untuk hasil ubinan panen MT2 ini yakni didapat dari hasil dengan rata-rata 7,8 ton per hektare. Sehingga dari total lahan yang panen diperkirakan hasil panen dari MT2 ini mencapai 8.470 ton atau jika dirupiahkan nilai tambah para petani di Lebong mencapai 52,9 pilihan rupiah. Rp. 267 tadi yang berhasil panen itu 1.295. Nah jadi yang tidak panen ada 81 hektare, itu mayoritas di daerah Lebong Tengah, penyumbang angka terbesar. Nah kemudian... Rubi Ardian Syah, RBTV, Pelaporkan.